Wang Spiri, Wang Dawa, Patria Posti Jaya Soti Hantu, Namo Buddhaya Namo Buddhaya Halo Sobat Potpet, selamat datang Pada kesempatan ini kita akan kehadiran Dua sahabat Potpet, yaitu Saudara Billy Halo Dan Sindra Halo Sobat Potpet Boleh kita kenalan dulu ya Teman-teman dengan Sobat Billy dan Sobat Sindra Boleh, silahkan Halo Sobat Potpet, perkenalkan Aku Bila Bibonya Rantol Sekarang jadi mahasiswa aja Dan ya kegiatannya Lebih kebanyak Ikut kegiatan dari organisasi-organisasi Umur perlu pasang? Gimana? Perlu umur juga? Ya boleh lah, umur saya 20 tahun Sudah ditutuain ya Tidak, memang 20 tahun Kan 19 tahun, tahun ini 20 tahun Tapi masih 19 tahun Ya oke oke Kalau aku Sincla Telianto Sebenernya sama Sama Billy, kita dari TK sampai kuliah Di satu tempat yang sama Aktivitas juga seringan sama Organisasinya juga kebanyakan sama Umur, 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 umur Umur kita cuma beda Dua bulan Ya, kita cuma beda dua bulan Jadi masih 19 Masih sepantaran Aktivitas sehari-harinya Biasanya apa saja Billy dan Sinda Mungkin boleh Sinda dulu Aktivitas ya hari-hari tetap kuliah Seperti biasa Dan karena kuliahku Untungnya ya Beruntungnya dapat jam kuliah yang pasti Jadi tiap hari itu kuliahnya Pasti jam 12 kelar Jam 12 kelar Jadi punya kesempatan juga Sekarang bisa kerjalah Di suatu tempat Dan juga masih aktif Di berbagai organisasi Kayak Karena di kampus Biasanya ada organisasi buddhist juga Juga aktif di situ Kalau Sobat Billy Sebenarnya kurang lebih Sama kayak Sindra juga Kita satu kampus nih Jadwal tetap Pegangan organisasi Ya, cuma bedanya Sindra kerja saya tidak Jadi ada pembeda ya Iya, pembedanya Sindra menghasilkan Saya mengeluarkan Iya, dan kita juga Sama-sama buddhist ya Sobat Billy dan Sobat Sindra Kalau hari minggu sendiri Biasa bagaimana Dengan puja bakti kah? Atau anime time? Wah Oh anime time sih Kalau bisa setiap hari ya Iya Sama dakor Wibu Sama dakor Tapi kalau Hari minggu Tiba hari minggu Biasanya Si ayah datang ke wihara Akhir-akhir ini Itu lagi aktifnya ke wihara Purita Center kok Di Jakarta ya? Iya Jakarta Utara Kalau minggu sama sih Karena kita Karena satu kampus juga Satu organisasi Kalau ada masiswa buddhist Di kampus juga sama Naungannya dari wihara itu Kita ke wihara itu Tapi gak Tiap minggu Karena ada kesibukan masing-masing Jadi kadang kalau Koko bisa bilang Wibu time Atau anime time Drama korea Atau apa Kadang masih bisa tuh Karena masih ngikutin lah Hal-hal yang seperti itu Selain itu Dan selain itu juga Masih Karena hari minggu gak kerja Masih bisa menyempatin waktu Buat olahraga Biasa Sama temen kampus Atau Temen-temen komunitas yang lain Buat main badminton Atau apa Olahraga juga ya Dia olahraga gak ngajak aku kok Oh gak diajak Padahal dia yang nolak Kita ada satu ini ya Dispil-spil ya guys Oh iya Satu lagi Dia itu aktif di choir sekarang Jadi dia juga Paduan suara Kegiatan gitu Tapi Belumnya aktif-aktif banget Oh Nah ini kan kita juga Berarti Sobat Billy dan Sobat Sindra Juga aktif ke wihara Belakangan ini Kita ada fenomena ya temen-temen Bahwa Di generasi muda sekarang Bagaimana sih Agar rajin ke wihara Apakah butuh ada motivasi tambahan Atau iming-iming Atau Hadiah Sejauh mana menurut Sobat Billy dan Sindra Perlu sih Se Untuk Menarik Atau mungkin Bagi generasi muda ke wihara Dengan Bonus Atau mungkin hadiah-hadiah Seperti itu Kalau aku mungkin jawab Mungkin dari pengalaman aku sendiri ya Kalau Awal-awal sendiri Dari aku sebenernya Juga Masih Kurang Sering Kurang banget lah ke wihara Jarang 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 banget ke wihara Bahkan kalau orang tua Ngajak lah baru ke wihara Sedangkan orang tua aja juga sibuk Jadi Ya mungkin kalau jaman-jaman dulu Tiap minggu Sebulan belum tentu sekali ke wihara Belum Terus juga Bersekolah Dan ada Kurikulum baru Di sekolah Waktu itu Kurikulum 2013 Yang membuat Semua siswanya 50% teori 50% praktek Kalau gak salah Jadi Itu baru mulai Aktif ke wihara Karena guru ngasih Buku perhanian lah istilahnya Jadi Murid-muridnya ke sekolah Minggu Dapat tanda tangan Dikirim lagi ke guru sekolahnya Dan itu dijadikan nilai Oh Konversi ke nilai Ya Tapi Itu juga tetap Masih belum bisa membuat Aku aktif sih Waktu itu Karena Cukup satu kali aja Regulasinya Waktu itu cukup satu kali Kewihara aja Dalam waktu tiga bulan Itu Nilai udah aman Memang minusnya adalah Ketika nilainya udah dapat 90 atau 95 atau 100 Kewiharanya cuma sekali Itu nilainya cuma dapat KKM Tapi Karena Emang Biasa Generasi milenial Lebih enak kayak nyantai Suka nyantai Jadi ya Cukup sekali udah lulus Ya udah lah Standart minimum yang bisa kejar ya Nah Mulai aktifnya Kalau dibilang tadi Imin-Imin Atau apa Emang awal-awalnya begitu kok Jadi Pertama kali Kewihara Sebelum aktif ke wiharanya itu Karena ada satu acara DPC Patria Samadinda waktu itu Namanya Dharma Virtual Ambasador Nah Diva Ya singkatannya Diva Nah Temen sekolahku itu Waktu itu ngajakin aku Buat ngikut itu Kenapa dia ngajakin Karena dia waktu itu Habis Istilahnya berpisah dengan pasangannya Oh Nah Dia ngajak Biar temenin lah Karena galau nih Temenin di acara wihara Supaya Nemu jodoh Nah Iming-Imingnya itu Menemukan jodoh Ada motivasinya Ada motivasinya Ikutlah acara Patria Samadinda itu Yang di Diva itu ya Ya betul Nah Tapi Patria-Patria Samadinda itu Adalah orang-orang yang Ngerangkul banget Jadi Nyaman Dan Melihat mereka tuh punya Unexperience Pengetahuan dan yang lain-lainnya Yang istilahnya Pengen aku dapatkan Hmm Jadi dari situ Baru mulai aktif Masuk Patria Di 2021 Kalau gak salah Disitu Masuk divisi Puja ya Karena divisi Puja yang urus Puja Bakti Akhirnya ya hampir tiap minggu Puja Bakti justru langsung Wah Itu yang paling rutin justru ya Ya yang paling rutin Kalau mungkin kegiatan Divisi olahraga Bisa tidak Tiap minggu Ya ya Kalau Bilih sendiri Kalau saya Kalau dari awal banget nih kok Sebenernya kan dulu Spill sedikit lah Gak usah Kecil Dulu tinggal itu Deket banget sama Wihara Oh tetangga Wihara Iya itu Tinggal jangan kaki Bentar nyampe Tapi kan dulu Ada Pokemon Ya kan Ada Doraemon Kamen Rider Corriger Ya di Stasiun TV Nah Jadi kadang Males lah Kebaktian Terus kalau ikat kebaktian pun Gak ikat Sekolah Minggunya gitu Langsung kayak pulang Nah Cuma Enaknya itu Juga di Wihara kan Kayak kita Bisa beli jajan Mainan Terus sekarang juga di Wihara-Wihara Ada yang dana konsumsi Jadi habis Wihara kan Dapat makan Nah Aku pribadi Jujur Lebih duluan aktif Mungkin lebih duluan sering Ke Wihara daripada si Imran Nah Cuma kalau Koko bilangnya kayak Tentang Dimingin-mingin untuk Ke Wihara Atau Perlu gak sih Motivasi untuk ke Wihara Jujur kan Dalam melakukan segala sesuatu Ini menurut aku ya Allah Kan pasti ada motivasinya Dan Motivasi itu Bisa Berupa banyak bentuk Contoh mungkin Sidra yang tadinya awalnya Karena botong ke tangan Jadi berubah motivasinya untuk Aktif di Wihara Karena ingin mendapatkan soft skill Belajar berlatih Nah Saya pun begitu Awalnya Mungkin Bisa jajan Makan pentol Dan lain Tapi Makin naik Makin ini Juga sempat ngalamin ke Sindra Tanda tangan Sampai akhirnya juga ikut Kegiatan diva itu Terjerumus lah saya Terjerumus Istilah ya Ya gitu Oke Ya jadi Mungkin teman-teman Sobat Potpet juga punya pengalaman-pengalaman Itu nanti bisa Kita juga perlu dengar ya teman-teman Nah Mungkin ada cerita sedikit Billy dan Sindra Apa pernah dengar Di masa Buddha Dulu juga Ada loh Yang menggunakan iming-iming Untuk kewihara Berupa apa Nah Ini adalah kisah Daripada Putra Anathapindika Anathapindika Kita sama-sama tahu ya Sobat Potpet adalah salah satu Penyokong utama Guru Agung Buddha Ya beliau Kita kenal Sangat rajin sekali Bahkan bukan hanya Rajin kewihara Tapi penyokong utama Sang Buddha Jadi betul-betul Sudah Menjadi rumahnya lah kewihara Tapi ternyata Anak daripada Anathapindika Ini juga awalnya Tidak terlalu rajin kewihara Jadi Kemudian Karena Anathapindika Adalah seorang hartawan Punya materi yang berlibat Dia iming-iming Ini Anaknya Untuk Kalau pergi kewihara Dia akan diberikan Seribu keping uang emas Wah Disogok Wah Disogok Kalau tadi Billy disogoknya dengan Jajan Ada pentol Ada jajanan Jajanan Kalau Sindra juga Karena nilai apa Wah ternyata zaman itu Anak-anathapindika Disogok dengan Seribu keping uang emas Nah Hari pertama Di awal-awal Anaknya Anathapindika Itu pergi kewihara Pulang Ditanya oleh Anak-anathapindika Bagaimana diwihara Bagus Oh Besoknya Ditanya Pergi lagi kewihara Pulang lagi Bagus Bagus Nah ditanya Sang Buddha Ceramah apa Tidak tahu Lupa Ya mungkin kita juga Teman-teman Soba Potpet Maupun saya sendiri Juga Awal kalau kewihara Kadang pulang Kita sudah lupa Tadi apa yang dibahas Oleh guru sekolah minggu Ataupun oleh para pencerama Itu kadang kita udah lupa Nah kemudian Oke Dikasih tugas Yang lebih menantang Oleh anathapindika Diberi 2.000 keping uang emas Tapi Harus bisa mengingat Lapor Kebapanya Satu kalimat saja Dari Kotbah damai Yang disampaikan oleh Diwihara Dia pergi puja bakti Kemudian mendengarkan cerama Dia catat Jadi anak Putra anathapindika ini Pada saat kewihara Dia hanya sampai di Depan gerbang wihara Yang hari pertama itu Makanya dia tidak tahu Apa yang diceramah Yang kedua Karena Diminta untuk Satu kalimat Terpaksa dia mendekat Ke arah Dekat pintu gerbang Pintu damasala Agar Menguping sedikit Apa sih Ya Kemudian setelah mencatat Satu kalimat Pulang Diberi hadiah Berikutnya lagi Oke akan di Beri hadiah lebih besar lagi Tapi dengan Tantangan yang lebih Harus bisa membuat Satu Poin kutipan Jadi buat resume Dari cerama Kalau hanya dari luar Atau dari balik pintu Tentu susah Jadi dia mau gak mau Masuk ke dalam Gak masalah Duduk di paling belakang Untuk mendapatkan resume Dia mesti mendengar secara utuh Ceramahnya ya Baru dia bisa Pulang dia Setelah mendengarkan ceramah secara utuh Membuat resume Ternyata dia Setelah beberapa kali Dilakukan seperti itu Satu waktu Anak daripada Anetapindika ini Pulang Pergi ke wihara Saat pulang Sudah menyampaikan resume Dan lain sebagainya Mau diberikan hadiah Oleh orang tuanya Ditolak Oh Saya tidak Butuh hadiah lagi Karena ternyata Dia menyadari Dhamma yang dibabatkan oleh Guru Agung Buddha Apa yang dia dengarkan Kotbah Dhamma Praktek Dhamma Dari Puja Bakti Itu lebih bernilai dari Hadiah materi yang diberikan Atau Apa yang diiming-imingkan Sehingga Sejak itu Dia rajin ke wihara Berpuja Bakti Mendengarkan Belajar Dhamma Tanpa butuh Iming-iming itu Ya tapi di awal tentu Diiming-imingi Bahkan untuk Sekedar masuk ke lingkungan wihara Dia diam di luar Mungkin banyak ya Kita sobat juga Sobat Kalau ke wihara Atau Puja Bakti Kita berhenti sampai Stand bakso di depan Enggak masuk ke wihara Itu ya Sampai stand konsumsi Gitu Nah tapi Mungkin coba kita nanti Pelan-pelan meniru Daripada Anak-anak tapindika Ternyata Mulai mendengar satu kalimat Mendengar satu kotbah Mungkin kita memahami sedikit demi sedikit Kemudian bisa kita praktekan Itu akan Memberi manfaat Sehingga motivasi yang awalnya ada Iming-iming itu tidak salah Tapi juga merupakan Tahapan untuk Belajar Dhamma yang lebih jauh Yang mana tentu itu Jauh lebih mulia Kita punya Belajar Dhamma mengenal Tiga permata Atau tiratana Yaitu permata Buddha Permata Dhamma Dan Permata Sangga Nah mungkin Dari contoh cerita ini Kira-kira Bagaimana Pandangan Dili dan Sindra Untuk Kalau Kewihara Generasi muda sekarang Seperti apa Atau Mungkin pesan-pesan Mungkin Dari cerita tadi Melakukan puja Membacakan Membacakan Perlindungan lagi Ketiga permata tadi Terus juga Pancasila Kita jalankan di sana Di wihara Saat puja Terus juga Ada berdana Dan para nita Masih ada meditasi Dan biasa di akhir Itu ada Pimpahan jasa juga Jadi Puja Bakti Itu Kalau menyambung Pertanyaan koko Bagaimana Pandangan Generasi muda Kalau generasi muda Itu kan banyak Lebih suka Yang Maksudnya Waktu yang Dalam waktu yang Kompet Efektif Dan Gak mau ribet lah Kalau anak-anak muda Nah justru Puja Bakti Itu adalah Jawabannya Yang tidak membuat ribet Satu hari aja Itu Karma baiknya Lengkap Satu paket Sudah dilakukan Satu hari Dan itu Satu minggu Satu kali Nah itu Yang terjadi sama aku Karena sekarang aku mau memahami Jadi ya Berusaha Walaupun memang masih belum bisa Tiap minggu Pasti ada kegiatan yang lain Berusaha untuk tetap melakukan Kewihara Ke puja Bakti Masih berdana Meditasi juga Ikut Jadi Semuanya paket komplet Ada di puja Bakti Gitu Halo Sobat Billy Kalau dari aku sih Dengar cerita yang anak-anak tadi Sebenernya mungkin Kalau ada yang mau Iming-imingin juga Mungkin Sobat Potpet di sana Yang mungkin Punya anak atau punya temen Yang kayak Mau support Dengan iming-iming hadiah Mungkin berupa uang tadi juga Sebenernya tujuannya kan juga Pengen biar Sobat Potpet ya Kayak Temen-temen itu ikut Jadinya aktif Cuma kan Kayak gak semuanya Seperti anaknya Ananta Pindika kan Gimana Abis dimingi-mingi Awalnya dimingi-mingi Sampai akhirnya Dia jadi terbiasa Ya kan Timbullah satu Mungkin namanya juga Kebudayaan Dalam mengikuti Puja gitu Karena udah terbiasa Makin lama Makin lama udah jadi budayanya Bahwa tiap minggu Dia kewihara gitu Nah tapi kan Gak semua orang Anaknya Ananta Pindika Jadi Mungkin aja Sebenernya Ya mereka Baik lagi Kewihara cuma buat Dapat duitnya doang Gak ada duit Ya Gak kewihara itu kan Jadinya buang-buang duit Si Yang kasih iming-iming gitu Betul Kalau ngetambahin mungkin Ya jadinya Ikatan emosional Untuk puja bantinya Itu gak ada Ya Ya iming-iming itu Budayanya jadi Budaya iming-iming Just fokusnya jadinya Kehadiahnya Ya Bukan kewihara Apa pujanya Padahal manfaatnya sendiri kan Banyak Nah tadi yang Aku tadi bilang Motivasikan juga Banyak bentuknya Mungkin kewihara pengen dengerin Khotbah Motivasinya Itu kan dapat manfaat dari kita Gitu Ya mungkin Jadi ada banyak Motivasi sebenernya Ya iming-iming Pun juga bisa Berupa macam-macam Motivasi juga tadi Setelah mendengarkan Khotbah Atau bahkan Memahami bahwa Puja bakti itu sendiri Sudah paket komplik Ya Paket lengkap Nah mungkin kita Juga bisa Minta pendapat ya Dari Sobat Potpet semua Kalau menurut teman-teman Kira-kira Apa sih pengalaman Ataupun Iming-iming Ataupun Motivasi teman-teman kewihara Bisa di kolom komentar ya Ya Yang langkah baiknya Kalau Sobat Potpet juga Mungkin oke di awalnya Diming-inging Tapi coba untuk Gimana ya Kayak Nggak harus Bikirin hadiah ini Dan bisa datang Apalagi kalau ceritanya itu juga bisa menginspirasi Lebih banyak orang Lebih luas Terseki Anggapannya ya Mungkin kesaudaranya dulu Atau teman-teman dekat ya Lama-lama Dari satu orang ke dua orang Dua orang mungkin ke empat orang Empat orang Empat orang ke delapan orang Dan itu makin besar begitu Dan Akhirnya bisa membangun budaya tadi Budaya ya Kita Pergi kewihara Melakukan puja bakti Mendengarkan kandama desana Berdana dan segala macamnya Emang ada ikatan Emosional Untuk melakukan itu Gitu Oh ya Ada yang kelupakan nih Tentang mungkin manfaat dari kewihara Menambah relasi Atau juga jadi Bertemu dengan jodoh Seperti Temannya Sindra tadi ya Yang mengajak ke diva itu ya Ini Sebetulnya juga dapatnya kok Tapi bukan dari kita Oke Jadi sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya Baik Pergi kewihara Atau ikut organisasi budis Atau ikut kegiatan-kegiatan budis Itu bisa Banyak bonus-bonus tambahannya ya Selain belajar drama Nah ini teman-teman silahkan di Komen di bawah Dan juga kalau ada Topik atau Hal lain yang ingin Kita bahas Silahkan sampaikan di Komen kita Terima kasih semua Sotiotu Namo Buddhaya Namo Buddhaya Thank you Bye 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 See you on the next episode Bye 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 bye